Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Situs warisan dunia ini terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Relief Jatayu terdapat di candi ini sebagai sosok Garuda Tunggangan Dewa Wisnu. Berjarak di 87 km dari Prambanan, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jatayu dapat kita temukan juga di Candi Suku. Relief ini merupakan cikal bakal lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, tumbuh dan digali dari jiwa bangsa Indonesia. Mural ini mengingatkan kita sebagai ideologi bangsa, Pancasila senantiasa diuji oleh zaman. Terlahir dari kancah revolusi, UGM kembali menegaskan diri sebagai Universitas Pancasila. Tapi jangan dikira, semua civitas akademika tahu tentang UGM sebagai Universitas Pancasila. Pernah dengar sih kemarin itu, tapi ya sebatas dengar aja. Tidak tahu. Tidak tahu. Sebagai kondisi, saya kurang tahu sesuatu. Yang mendalamnya gitu, tidak tahu. Wah, kenapa ya? Bukti perjalanan UGM sebagai Universitas Pancasila terdapat di Gedung Arsip UGM. Kisah ini dimulai pada 16 Desember 1949 di tengah kancah revolusi. Ilmuwan dan negarawan sadar akan pentingnya perguruan tinggi sebagai jalan perjuangan. Karena itu terlahir sebuah kampus dengan jati diri Pancasila yang dikenal dengan Universitas Gajah Mada. Joko Suryo merupakan mahasiswa UGM pada masa ini. Dia adalah salah satu sejarawan Indonesia. Dilakukanlah, itu ada pertemuan antara berbagai tokoh untuk berlunding, untuk menyatukan ini universitas-universitas swasta yang sebelumnya berdiri, itu dijadikan satu perguruan tinggi. Nah, itu rapat-rapatnya memang dilakukan tadi di Kepatian. Meletakkan Universitas Negeri Gajah Mada. Heri Santoso merupakan seorang akademisi masa kini. Dia sangat peduli terhadap nilai-nilai ke UGM-an. Pancasila ini kan memang ruh perjuangan para pendiri Gajah Mada. Nama Gajah Mada diambil sebagai tokoh yang mampu mempersatukan Nusantara. Jiwa Pancasila ini sudah hidup di desa nubari para pendiri Gajah Mada. Kemudian itu dieksplisitkan di dalam statuta UGM. UGM menjadikan Pancasila sebagai dasar dan jiwanya UGM. Diabadikan di dalam lambangnya, kemudian di himnenya. Bahkan untuk kampus belak sumur ini, jalan utama masuk kampus itu jalan Pancasila. Saat Soekarno diasingkan di bumi Endenusa Tenggara Timur, ia menggali nilai-nilai luhur Pancasila, yang kemudian dicetuskan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Atas jasanya ini, bertempat di Siti Hinggil, Yogyakarta, UGM menganugerahkan gelar Dr. Honoris Kausa kepada Soekarno dalam bidang ilmu hukum. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan konsep Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Hal ini menjadi peristiwa penting bagi Indonesia. Sebagai promotor honoris Kausa Soekarno, Noto Nagoro adalah filsuf yang setia menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafat negara. Dia berjuang melalui pemikirannya. Karya reflektif Noto Nagoro atas Pancasila adalah persembahannya untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan wisdom value Nusantara. Kenyataan ini tertulis dalam serat centini. Mengajarkan Pancasila merupakan upaya UGM untuk memahat dan mematri Pancasila dalam sanubari anak bangsa. Tahun 60-an sudah mengajarkan tentang Pancasila. Ya tahun 65 gitu ya, itu mulai Pancasila itu menjadi patah kuda. Wajib gitu ya. Mereka yang pernah belajar di UGM mesti mengenyam pendidikan Pancasila. Dalam kurun waktu 1976 hingga 1977, Fakultas Filsafat UGM telah melakukan riset di lebih dari 15 daerah di Indonesia. Dengan misi menggali nilai Pancasila yang tumbuh dan berkembang dalam budaya daerah. Salah satu hasil riset ini adalah kerjasama antar penganut agama dan kebebasan beragama di bumi Papua menjadi cermin pengamalan Pancasila, sila pertama. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan berada, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarat dan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukanlah jimat yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini diakini oleh Heri Santoso, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM. UGM berkomitmen untuk mengkaji dan mengembangkan Pancasila, salah satunya melalui Pusat Studi Pancasila, yang didirikan pada 29 April 1995 sebagai Pusat Studi Pancasila pertama di Indonesia. Sebagai Pusat Studi, kami bergerak di bidang penelitian, pengajaran dan pendidikan, kemudian pengabdian pada masyarakat dan upaya pelestarian ilmu atau yang dikenal dengan catur dharma berguruan tinggi. Kami ada tiga riset, satu tentang Pancasila dan Radikalisme, yang kedua tentang refleksi dan rekonstruksi ilmu ke Pancasila di Indonesia, kemudian yang ketiga kita akan mencoba membuat indeks ketahanan ideologi. Bagaimana persepsi generasi muda kita bicara Pancasila? Kita dokumentasikan dalam bentuk generasi muda bicara Pancasila. Setelah 56 tahun berjuang mempertahankan jati dirinya sebagai Universitas Pancasila, UGM meneguhkan kembali identitasnya melalui SK Majelis Wali Amanat tahun 2006. Sebelas tahun kemudian untuk menepis keraguan atas Pancasila, UGM kembali mendeklarasikan diri sebagai Universitas Pancasila. Bahwa UGM adalah Universitas Pancasila. Untuk memuliakan Pancasila, UGM menyelenggarakan Kongres Pancasila, mengkaji dan mengajarkannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Setelah simposium Sarasen Pancasila yang 2006, 2007, 2008, peserta itu memberikan amanat. Mohon diselenggarakan Kongres Pancasila. Maka Universitas Gajah Mada menyelenggarakanlah di tahun 2009 sebagai Kongres Pertama Pancasila. Dampak positifnya masyarakat, akademisi, para penggiat Pancasila itu mulai bangun untuk mempresentasikan hasil temuannya di wilayahnya masing-masing yang terkait dengan Pancasila. Sampai detik ini, UGM masih terus mengajarkan Pancasila kepada mahasiswanya. Melalui Pusat Studi Pancasila, UGM juga mengembangkan Kampung Pancasila. Dalam pengambangan Kampung Pancasila, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada itu memberikan banyak literasi, buku-buku ya, buku-buku untuk panduan kami. Dan kemudian kami membaca supaya maksud kami juga punya basis material akademis yang cukup. Kampung Pancasila menjadi salah satu upaya membangun ketahanan ideologi bangsa. Seringkali ketahanan Pancasila diuji, ujian itu tersermin dalam ilustrasi ini. Musik Musik Dan sejarah mencatat, bangsa Indonesia mampu melewati ujian itu. Musik Serangan eksternal yang kita kenal sebagai proxy war, yang bentuk serangannya dengan cuci otak ideologi, kemudian isu terorisme, isu pornografi, pencucian otak melalui perusahaan moral, kemudian media masa yang menjadi juru bicara yang sifatnya partisan dan sebagainya. Pahatan Pancasila UGM, terpatri dalam sanubari anak bangsa. Pancasila, sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila, bukan hanya menjadi komitmen dari orang dewasa, 95 persen generasi muda kita dari Aceh sampai Indonesia Timur, 95 persen masih menghendaki Pancasila di Indonesia. Pancasila, tidak pernah surut dalam jiwa Universitas Gajah Mada. Pancasila itu, tidak pernah sampai menjadi anjaman bagi yang kita lindungi. Pancasila, menjadi pokok kaedah fundamental negara, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. UGM adalah alat perjuangan, kepadanya dititipkan mimpi dan harapan bangsa. Jadi kalau Gajah Mada menjadi kampus Pancasila, gowongan adalah kampung Pancasila, nanti kami mohon juga, keraton, ngayuk Jokarta, hati nekratu juga lah, keraton Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya anak muda Indonesia, saya Pancasila. Saya mahasiswa, saya Pancasila. Kita memiliki 714 suku di Indonesia, sebutkan 10. Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Dayak, Pinang, sebentar, sudah pakai E. Suku Dhani, Suku Asmat, sebentar, apa ya Pak, dua lagi, Madura, Jauh, Bugis, yaudah, kasih. Tidak ada sepeda ini. Suku Dhani.